Hai tema memulai karyamu Oke saya kasih jawabannya ya boleh cerita sedikit soal karya pertamanya oke karya pertama saya itu diilhami dari perjalanan saya waktu liputan di program Zezirah Islam di bulan Ramadan tahun 2011 pada saat itu saya mengunjungi beberapa negara 6 negara pada saat itu di tahun 2011 itu saya mengunjungi negara tersebut dalam rangka menelusuri minoritas muslim di negara mayoritas non-muslim dan di kemudian hari saya merasa pengalaman saya itu pantas untuk diabadikan di dalam buku karena saya hanya bisa me syiarkan cerita itu di layar televisi yang durasinya terbatas banget hanya 20 menit plus ditambah iklan 30 menit dan jadi saya ngerasa kalau saya tidak mengabadikan kisah-kisah yang menurut saya memperkaya nilai spiritual dan juga wawasan saya dalam keislaman dan juga apa ya tentang perjalanan saya meliput dengan berbagai pengalaman yang luar biasa rasanya sayang banget akhirnya saya mencoba untuk mengabadikannya di dalam buku gitu maka akhirnya saya bekerja sama dengan sebuah publishing dan terbitlah buku pertama saya berjudul skapa per amore yang direvisi menjadi mengasabah cinta begitu jadi karya pertama saya terilhami dari perjalanan saya sendiri dimana buku itu based on true story tetapi juga menambahkan fiksi di dalamnya jadi bisa dikatakan karya saya adalah non-fiksi kreatif ya jadi memadukan menulis cerita perjalanan dengan memadukan fiksi dan fakta begitu kalau bisa dibilang 90% dari yang saya tulis adalah fakta yang kedua inspirasi novel yang ditulis kadini ini apa? apakah kisah ini dari cerita nyata? oke ya tadi yang saya bilang bahwa memang inspirasinya berasal dari perjalanan saya yang bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam masalah benang merahnya adalah tentang cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap manusia lebih kepada pengalaman spiritual dimana pengalaman spiritual itu diisi dengan hubungan vertikal dan horizontal kemudian kisah ini memang kisah nyata yang saya alami sendiri jadi si tokoh yang ada di dalam novel saya itu tokoh utamanya adalah anggaplah saya sendiri tapi ada sesuatu yang bukan saya disana tapi saya harus lakukan karena ini juga memadukan fiksi dan fakta-fakta di lapangan karena saya jurnalis saya lebih senang menceritakan sesuatu yang memang saya rasakan tetapi ketika kita menulis novel ada kaedah-kaedah yang harus kita pikirkan selain cuma fakta nah makanya saya memfiksikannya dan jadilah sebuah novel dimana ada beberapa hal yang memang berasal dari imajinasi saya gitu tapi tadi kalau ditanya seberapa besar porsi hal nyatanya ya 90% adalah nyata hal yang benar-benar terjadi dan memang benar-benar saya rasakan orang-orangnya juga masih ada sampai sekarang dan orang-orangnya itu fakta real gitu dan true berapa lama persis penulis karya tersebut skapa per amore atau buku pertama ini memang saya tulis ya dalam waktu kurang lebih setahun kemudian muhasabah cinta sebenarnya kan revisian ya revisian dari skapa per amore gitu dan ada tiga buku saya sekarang yang berasal dari perjalanan itu yang pertama muhasabah cinta itu sesuatu pengalaman yang saya rasakan di benua Eropa enam negara di Eropa yang kedua hijrah cinta tiga negara di Amerika Latin dan ketiga adalah islah cinta dua buku yang lainnya kan mempunyai banyak negara ya tapi di buku islah cinta saya fokus kepada satu negara saja yaitu India rata-rata saya menulis buku itu kurang lebih setahun ya kurang lebih setahun atau lebih karena memang saya menulis di sela-sela pekerjaan saya juga tetapi saya menikmati banget menulisnya karena tantangannya sangat besar saya harus menulis fiksi dan fakta secara bersamaan dan itu memang bagi saya yang terbiasa menulis dengan cara jurnalistik pendekatan jurnalistik itu agak sangat menantang buat saya karena kan menulis itu sesuatu yang dibiasakan sesuatu yang memang sudah menjadi pola ya dan ketika saya melakukan penulisan novel saya harus mengurangi ego saya sebagai seorang jurnalist dan juga membuat sesuatu yang saya rasakan tadinya biasa harus sedikit didramatisir supaya emosinya dapat rasanya juga dapat lagi pembaca gitu kesulitan yang dihadapi selama menulis karya pertama ya tadi itu yang saya bilang karena memang itu buku pertama saya kenapa saya membuat buku pertama sebenarnya selain karena perjalanan itu saya juga pernah punya mimpi saya sering ke toko buku dan saya sering baca dan saya sejak kecil sering nulis suka nulis ya suka ikut lomba-lomba dan sering menang juga jadi menulis itu bukan sesuatu yang baru buat saya dan membaca juga bukan sesuatu yang baru buat saya dan saya akan menanggalkan